Satu perkara yang kusimpan dalam hati Tiada satupun yang terjadi Tanpa Allah peduli Alah mengerti Alah peduli Jemaat yang dikasihi Tuhan Terpujilah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita Dan mengizinkan kita untuk beribadah di hari minggu ini Di hari minggu ini gereja kita juga akan memberangkatkan Amang Pendeta Tua Marpaung MTH Ketempat pelayanan yang baru di HKBP Resot Rawalumbu Bekasi Untuk itu kami dari majelis gereja kita Menyampaikan selamat hari minggu bagi saudara sekalian Selamat hari minggu Marilah kita mempersiapkan tubuh roh dan jiwa kita Untuk beribadah kepada Tuhan Kita bersaat teduh Berdoa dalam hati kita masing-masing Amin Marilah kita memuji dan memilihakan nama Tuhan Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 18 ayat 1-2 Ukkab bahal naumuli Mungkab bahal naumuli Ku kasih telatこう堂 naumuli family Kau é darab naumuli Ku ingin melapu Hiwa Mungkab bahal naumuli Kau ingin melapu印 Kau ingin melapu必 Aku datang ya Tuhan ku, ingatlah apa-apa ku, dalam rumahmu Tuhan ku, kau itu kabungkapu. Aku datang ya Tuhan ku, jadi rumahmu Tuhan ku, ingatlah apa ku, dalam rumahmu Tuhan ku, dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendakmu, dan dengan segenap kekuatan, kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Demikian hukum Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Amin. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Amin Terima kasih telah menonton 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 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang terima kasih telah mengejutkan anggur yang terima kasih telah mengetahui Dan kemuliaannya dan murid-terima kasih telah mengejutkan anggur yang terima kasih telah mengejutkan Dan mereka tinggal disitu hanya beberapa hari saja Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya Dalam hatinya Amin Tuhan dipertolongmu di dalam hidupmu Dibunya pengharapan di tiap langkahmu Malah terkadang lagu di percayamu Tuhan selalu setia mengejutkan anggur yang terima kasih telah mengejutkan anggur yang terima kasih telah mengejutkan anggur MC D والص bruba selamat menikmati Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik, Langit, dan Bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Ruh Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Ruh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua Warta Jemaat Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 Yang pertama, pernikahan Akan menerima pemberkatan nikah Niko Geovani Manurung Alamat Jalan Cempaka Putih Barat 25 RT4 RW7 Jakarta Pusat Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resot Tanah Tinggi Putra Bapak Bistor Manurung Ibu Hotma Boruh Tajulu Dengan tunangannya Tolu Mawar Yolanda Boruh Simbolon Alamat Gang Haji Muhirin No. 45 RT8 RW6 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resot Tanah Tinggi Putri dari Bapak Sintua Dr. Andes Mujur Simbolon Ibu Surti Boruh Limbong Pemberkatan nikah Sabtu 31 Oktober 2020 Pukul 11 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resot Tanah Tinggi Bimbingan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Pukul 10 di Konsistori Lantai 2 Yang kedua Berita Anak Lahir Pada hari Senin 5 Oktober 2020 Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga San Edward Pardamean Simangutsong Jusniati Boruhutagaul Alamat Jalan Cempaka Wangi 3 RT16 RW9 No. 5 Cempaka Baru Yang ketiga Berita Dukacita Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Marsinta Boru Sirait Umur 62 tahun dari WIK 6 Alamat Jalan Gading Sengon 5 No. D56 RT4 RW22 Tanah Merah Jakarta Utara Suami Sabar Manurung Almarhum Almarhumah meninggalkan dua orang anak Jenasa dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Di TPU Pondokrangon, Jakarta Timur Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Martuaman Manik umur 56 tahun dari WIK 5 Alamat Jalan Hutan Panjang 3 No. 30 RT10 RW05 Jakarta Pusat Istri Istri Meri Sondang Boru Silalahi Almarhumah meninggalkan dua orang anak Jenasa dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Di TPU Pondokrangon, Jakarta Timur Yang keempat Perayaan ulang tahun jemaat ke 70, 75, 80, dan 85 tahun Pada kebaktian hari Minggu ini Pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 18 Oktober 2020 Majelis gereja kita melaksanakan acara pemberian cenderamata secara kolektif Sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun ke 70, 75, 80, dan 85 tahun Sejak tanggal 14 September sampai 10 Oktober 2020 Kiranya Tuhan Allah memberkati yang berulang tahun tersebut Beserta dengan keluarga dalam menjalani kehidupan di masa tuanya Ada pun nama-nama mereka yang berulang tahun Tercatat dalam warta jemaat Minggu ini Yang kelima Acara Pemberangkatan Pendeta Tua Marpaung MTH di HKBP Suprapto Pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10 WIB Gereja kita melaksanakan acara pemberangkatan Pendeta Tua Marpaung MTH Ketempat pelayanannya yang baru di HKBP Resot Rawalumbu Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada beliau Yang telah melayani di gereja kita selama 4 tahun 3 bulan Kita akan mengumpulkan persembahan kasih ke depan altar Melalui amplo persembahan kasih yang telah disiapkan Bersamaan dengan pengumpulan persembahan untuk kantong 1A, 1B, dan 2 Yang keenam Ibadah Perayaan Puncak Pareheon Remaja dan Naposobulung HKBP Suprapto Pada kemaktian hari Minggu ini Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 17 WIB Gereja kita melaksanakan ibadah Perayaan Puncak Pareheon Remaja dan Naposobulung HKBP Suprapto Untuk itu seluruh petugas penata layanan ibadah Minggu pukul 17 WIB Adalah puncak Pesta Gotilon HKBP Jalan Legend Suprapto Tahun 2020 Acara ibadah akan dibuat khusus Dan kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk Pesta Gotilon HKBP Suprapto 2020 Demikianlah Warta Jemaat Ini dibacakan untuk kita Horas Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Anak-anaknya mati ketika berlayar dan juga Amang Inang anaknya laki-laki satu-satunya mati karena penyakit. Semuanya hilang. Kira-kira seperti itulah Amang Inang yang diderita oleh Ayub. Ayub sangat menderita. Dia sangat kaya. Amang Inang. Yang dikasih Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Ayub. Tahan menderita. di saat kita mengalami penderitaan. Ketika datang. Pasal 8, pasal 8. Atau disebabkan. di dalam hati Ayub. untuk dilakukan. dalam rangka. orang sakit. kedatangan. dan kita adalah sebagai motivasi. dan menemukan. yang menemukan kekuatan. yang menemukan. yang menemukan. dan menemukan. ayub. yang menemukan. 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 dan menemukan. yang 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 menemukan. menemukan. Lord. yang menemukan. yang menemukan. Dia, saudaraku, keadaan Ayub yang tetap setia kepada Tuhan, dipulihkan Tuhan sampai dia lanjut umur dan diberkati Tuhan hingga dia mati Allah tidak pernah mau meninggalkan orang yang dikasihinya karena iman dan percayanya Ayub telah membuktikan diri sebagai orang yang kuat dan bertahan menghadapi ujian yang berat dalam hidupnya Ayub adalah manusia seperti kita Ayub mampu, kita pun mampu tahan dalam ujian Sahabat-sahabat Ayub pun manusia seperti kita bisa jatuh tetapi mau berubah, bertobat dalam hidupnya Kita pun sebagai manusia, sebagai orang percaya bisa saja salah tetapi harus mau bertobat dan mengaku kesalahan Marilah kita memelihara kebiasaan orang beriman seperti Ayub dan sahabat Ayub yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan Hidup Ayub terberkati hingga akhir hidupnya Dia dan Ayub dipulihkan dua kali lipat dari sebelumnya termasuk harta kekayanya Oleh karena itu, marilah kita memelihara iman kita Dari iman itu akan timbul kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan menjadi membudaya dalam kehidupan kita Niscaya Tuhan memberkati kita hingga masa tua dan sampai akhir hidup kita Amang inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat memelihara iman Selamat memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik Selamat membudayakan kebaikan yang didasarkan atas iman Amin Kita berdoa Terima kasih Allah Bapak di sorga Yang selalu memberkati kehidupan kami Yang membimbing kami, menjagai kami Terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firmanmu pada minggu ini Mengingatkan kami Supaya kami Membiasakan Kebaikan-kebaikan Dalam hidup kami Dan kebaikan itu Menjadi Membudaya Dalam kehidupan kami Dalam persekutuan kami Biarlah kami ya Tuhan Dalam kehidupan ini Jika menghadapi Berbagai ujian Penderitaan Kesusahan Kami harus mampu Tahan uji Seperti Ayub Tapi kami yakin Dalam pengharapan kami Tuhan Akan memberikan yang terbaik pada akhirnya Memberkati kami Seperti Tuhan Memberkati kehidupan Ayub Ya Tuhan Allah Bapak kami Kami menyerahkan Seluruh kehidupan kami Kedalam tangan Tuhan Di dalam Setiap pekerjaan Aktivitas kami Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan Berikan Tambahkan Sukacita Saudara-saudara kami Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit Biarlah Tuhan Menyembuhkan Mereka Yang berduka Biarlah Tuhan Yang menghiburkan Mereka Ampuni kami Tuhan Atas kesalahan Dosa-dosa kami Agar kami Semakin layak Di hadapan Tuhan Terpujilah Nama Tuhan Hari ini Kekal sampai selama-lamanya Amin Ayat persembahan Untuk kita pada minggu ini Tertulis dalam Maliaki 3 Ayat 10 Bawalah seluruh persembahan Persepuluhan itu Kedalam rumah Perbendaharaan Supaya ada persediaan Makanan di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan Semesta alam Apakah aku Tidak membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Kita Mengumpulkan Persembahan kita Kita Bernyanyi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapak kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapak kami yang di surga, dikuduskalah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Di Tongani Bagas, Ibadata Nunga Sidung, keranya kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Horas. Allah mengerti, Allah berdua, segala persoal yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan aku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.